Kita wali kabar Jember dengan informasi pertama, pemirsa. Selain merusak rumah, angin puting beliung di kecamatan Ajung Jember pada Senin sore kemarin juga mengakibatkan dua warga terluka. Evakuasi korban diwarnai suasana histeris keluarga. Suasana histeris mewarnai proses evakuasi imam warga Dusun Langsatan Desa Sukamakmur Ajung Jember yang terluka. Pasca rumahnya disapu angin puting beliung Senin sore. Pria paruh bayak itu lalu digotong oleh sejumlah warga, usai terjatuh dari atap rumah saat hendak memeriksa gentek. Korban yang tak sadarkan diri kemudian segera dievakuasi menggunakan mobil ambulan guna mendapatkan pertolongan medis. Korban terjatuh dari atas ketinggian 4 meter dan tubuhnya menghantam lantai hingga tak sadarkan diri. Diduga penyebab korban jatuh lantaran kayu yang dipijaknya lapuk sehingga tak kuat menahan tubuhnya. Karena terlalu kuat yang di depan partapas. Itu benerin atap karena apa? Karena kena angin beliung? Ya kena angin puting beliung itu tadi itu. Semuanya di betulnya semua sendiri-sendiri itu. Ada yang nolingin sebetulnya. Tapi karena sudah mendadak gitu. Jadi kurang apa? Pertolongannya kurang banyak. Jadi di betulnya sendiri. Jadi jatuh lagi. Selain Imab, Siti Fatima, wanita berusia 40 tahun warga langsatan Sukamakmur, juga mengalami luka-luka di bagian kepala akibat tertingpah reruntuhan puing bangunan rumahnya. Kedua korban luka hingga Senin petang masih menjalani perawatan di Puskesmas Ajo. Dari Ajung, Baron El-Safi, mengabarkan untuk KGTV.